Kapal tongkang MP21 yang diseret Takbud Makmur Selatan 888 terbakar di ambang batas luar perairan Kabupaten Tanjung Jambung Timur pada Senin sore. Tongkang itu berangkat dari Jambi menuju Buitiga. Kapal sekolah Jambi ibda usaha SITEPU saat dikonfirmasi via sambungan seluler pada Senin malam mengatakan, Kebakaran itu terjadi akibat kelalaian salah seorang ABK yang membuang puntung rokok sembarangan dan mengenai tumpahan BBM yang berada di sekeliling eskavator. Akibat kebakaran itu, 8 dari 12 unit alat berat jenis eskavator terbakar dengan taksir kerugian mencapai 8 miliar rupiah. Beruntung, api berhasil dipadamkan dengan bantuan kapal sumber 27 Batam, dibantu personel Airud Polda Jambi, personel Koramil 41901 Muara Sabah, serta nelayan setempat. Takbud Makmur Selatan 888 yang dinah kodai daus itu berisi 6 orang. Akibat dari peristiwa itu, satu orang korban dirujuk ke puskesmas kampung laut untuk diberikan tindakan medis. Saat ini barang bukti berupa tongkang yang diseret kapal takbud Makmur Selatan 888 yang terbakar, beserta alat berat itu diamankan di kantor Airud Polda Jambi, dan proses penyelidikan lebih lanjut ditangani pihak Ditpol Airud Polda Jambi.